Balik lagi sama gue, saya Di Aulia disini Dan untuk kali ini gue mau sharing dengan kalian Video tentang Review Flormar Powder Foundation Ini gue pake yang medium caramel Langsung aja to the point Supaya videonya gak terlalu lama Dan dia ada 10 gram Atau 0,35 os Harganya Rp 155.000 Dan di video sebelumnya mungkin gue lupa Untuk ngasih tau bahwa gue beli ini Di eventnya Valentine's Jadi waktu gue ke Flormar Yang di kokas, gue beli semua produk Flormar gue di kokas Itu dia lagi ada promo untuk Valentine's Semua yang warna pink itu 15% Dan semua produk selain warna pink Itu kena 30% Kalau belanja di atas Rp 750.000 Jadi waktu itu gue lumayan beli banyak Karena temen-temen gue juga ikutan beli Jadi akhirnya sebagian belanjahan gue 30% Sebagian belanjahan gue yang khusus Valentine's Atau yang warnanya pink Itu kena 15% Jadi menguntungkan banget Dan mudah-mudahan kalau misalkan kalian sekarang nonton Kalian coba cek Atau kalian telepon aja Masih atau enggak Itu event yang 30% nya Untuk membeli Rp 750.000 Lumayan banget Good deal Powder foundation ini Rp 155.000 Ini adalah wet and dry compact powder Jadi dia bisa digunakan wet atau dry Untuk wet, kenapa bisa jadi wet? Dia bisa jadi foundation kalian Jadi untuk tampilannya dia lebih cover lagi Dan kalau untuk powder kalian bisa tau Itu bisa lebih light finish Dan ini gue pake yang nomor medium caramel Tampilannya seperti ini Dia ada kaca Di bawahnya ada sponsnya Karena tadi gue udah pake foundationnya Dan kalau misalkan kalian penasaran Gimana review gue tentang foundationnya Bisa check and recheck Previous video gue Dan untuk kali ini Gue akan pake ini dari Eco tools Yang Kabuki brush Gue akan hanya tap-tap di wajah gue Seperti ini Untuk first impression dari powdernya Dia enggak powdery Jadi oke Waktu pas diginiin Dia blend gitu ke brushnya Terus waktu pas dipake Dia enggak terlalu tebal Tapi coveragenya lumayan Dia medium to high coverage Jadi kalau misalkan kalian mau High coverage Bisa pake lebih banyak Atau mungkin bisa gue sarankan Karena dia Wet and dry powder foundation Jadi kalian bisa pake dia wet Jadi spons yang kalian pake itu Dibasahin dulu Terus hasil dari penggunaan powdernya Enggak bikin wajah gue Atau enggak nambah Si foundation gue yang udah tebal tadi Itu gue tadi kan udah pake Setting Atau pake loose powder Terus gue semsem Pake teknik semprot Itu enggak bikin Dia jadi Keki di wajah gue Malah jadi wajah gue Jadi tambah halus Setelah Gue kasih powder ini Kayaknya ini bakal jadi Powder favorit gue deh Serius Bagus banget hasilnya Memuaskan Oh iya Disclaimer Untuk semua Produk yang gue pake Disini Bukan semua sih Ini cuma powder foundationnya Dari Flormar Ini gue beli sendiri Jadi ini bukan video sponsor Tidak ada Atau tidak sedikit pun Satu rupiah pun Tidak Jadi ini semua dibikin Atas dasar Kerelaan gue Atau Emang liat gue Pengen bagi-bagi Informasi Atau pengen Sharing aja Sama kalian Jadi akhirnya gue Bikin review Atau first impression Tentang Flormar ini Dan untuk update-nya lagi Nanti gue akan informasiin Setelah gue selesai Pake seluruh Riasa makeup gue Ke kalian Jangan kemana-mana Tetap disini Bagus banget Pokoknya ini powder Dari Flormar Gue suka Karena dia bikin Tampilan wajah gue Yang tadinya Keki Setelah penggunaan dari Yang lain-lainnya Yang sebelum-sebelumnya Pokoknya kalian harus Lihat deh video lainnya Atau video sebelumnya Tentang Flormar ini Ini bikin wajah Jadi Flawless Jadi mulus banget Jadi Ini gue rekomen deh Kayaknya untuk kalian Terus coveragenya Aduh ya ampun Jadi Tadi gue pake Di seluruh wajah Yang dimana gue pake Foundation Pake yang namanya Plus powder Pake yang namanya concealer Itu dia halus Dan gue pake juga Di leher gue Dan leher gue Gak pake apa-apa Cuma pake powder ini Yang dari Flormar Dan hasil Tampilannya itu Bikin Dia matte Terus udah gitu Dia jadi bikin halus Terus warnanya Oke banget Pas banget Sama Warna badan gue Ini medium caramel Kalo misalkan kalian pengen tau Jadi ini rekomen banget Dan nanti gue akan update lagi sama kalian ya Setelah penggunaan beberapa jam Oh iya Ini penggunaan setelah 2 jam Jadi tadi gue pake Ini dari jam 3 Dan sekarang udah jam 5 sore Dan sekarang gue mau Cus ke bedapur dulu Nanti gue update lagi ya Bye 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 Masih make sure Kalo powder foundation ini Bagus atau enggak Karena Gue kan review beberapa produk Dari Flormar ini Jadi Kalo untuk Powder nya Menurut gue Ini nyaman banget Terus udah gitu Dia Biasanya kalo misalkan Powder ini Gue pake di leher Itu dia akan Ada Garis-garis gitu Di leher gue Tapi kalo ini Enggak Dia tetep ngeblend Dia tetep bagus Terus Untuk tampilan Di bagian Sebelah sini Tadi sih gue pake Powder nya Untuk ngeratain Bronzer gue Jadi supaya Nggak belepetan gitu Hasilnya Supaya gue make sure Bahwa ini Produk yang Yang nggak terlalu mahal Tapi Bisa untuk cover Semua imperfection Di wajah gue Seperti yang kalian tau Bahwa gue selalu pake Yang namanya color character Dan tadipun Gue pake yang namanya Color character Tapi bukannya warna hijau Jadi warna kulit gitu Biar nggak terlalu keliatan Dan gue suka ini Jadi gue rekomen ini Buat kalian Untuk kulit berminyak Juga oke Apalagi untuk kulit normal Dan kulit kering Oke temen-temen Segitu aja Review dari gue Dan first impression Tentang powder Foundation Wet and dry Dari Flormar Kali ini Jangan lupa bahagia ya Temen-temen Dan sampai ketemu lagi Di video-video gue Selanjutnya Bye